Aku wanita yang punya cinta di hati Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Sebelumnya di Cinta Fitri Gimana actingku? Hebat kan? Ya bagus Kamu tuh kenapa sih pusing banget? Kamu tuh mikirin kerjaan yang ditinggalin sama Miska Atau mikirin Miskanya yang gak ada? Kamu ya Kau usah bingung-bingung Mendingan ikutin Sarah Mama Tes DNA Ngayal sih kau dibilangin Udah lakuin aja Memang saya bukan siapa-siapa disini Jadi saya pikir Lebih baik saya pulang ke Bandung Om Tante Bi Rapi ini Kabarnya Fitri sama Farol Aduh siap Aku jadi tempe penyet kayak gini deh Ganti spraynya biar nanti kalau Farol datang sudah rapi Jadi waktu kalian periksa rambutnya Kalian makin yakin Kalau Faiz itu adalah anak kandung kalian Karena rambut yang akan di tes DNA Adalah rambutnya Farol Den Den Oh maaf ma Ma Ini nih Mubu-mubu dan Mili Alif Bagus banget ya Yang lucu Imut Lu Lu Ya namanya juga itu mainan Kalau keinjek Fitri Bisa tergelincir dia Setelah main ice skating Moga-moga Fitri yang datang duluan Setelah yang injok mobil ini jatoh deh dia Kok mainannya Alif bisa disini? Bahaya kalau keinjek orang Ini mainan ini Oh Makasih ya Tante Hah? Lu bisa jalan sendiri Tentu Tentu Makanya Miss Kalau jalan itu hati-hati Sukurin lo Lagian Gak tau malu kamu Ain sama anak kecil Ih Mi Mi Kita berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lia Udah kepikiran soal DNA itu Mam Terus kalian setuju kan? Terus caranya gimana? Bujukin Faiz Untuk tes DNA Ambil darahnya Nanti dia tersinggung lagi Ma Tes DNA itu Bukan hangin dari darah saja Peri rambut juga bisa Wah gitu Hayuk Ato Kita ambil ke kamernya Pung-pung orang yang gak ada Yuk Tama Ini Mudah-mudahan Kita memperoleh kemudahannya Amin Vitamin buat anak-anak Yes Paul Pak Paul Paul Masuk TV Ya Abis Ya Allah Ternyata darah gue ngalir juga ke anak gue Buktinya tadi Dia jadi bintang iklan Pasti bentar lagi dia jadi model Kayak gue Mudah-mudahan Kamu dapat kontrak sinetron panjang ya nak Biar papa bisa ngeliat kamu Setiap hari kalo papa kangen Kalo cuma iklan kan Gak tentu waktunya Gimana? Keren kan? Pastilah mos Yuga Wah Yuga Kamu hebat Nanti Bisa top kamu Bisa top kamu Ini pasti nurun dari darahnya teacher yang artis Emang buah jatuh gak jauh dari pohonnya ya Mudah-mudahan Papa Papa lagi nonton TV ya Terus Papa ngeliat deh iklannya Yuga Iya Iya Terus Kalo papa udah ngeliat iklannya Yuga Papa mau pulang gak ya? Ya ampun Kasian banget sih Yuga Yang dia pengen cuman hal sederhana Dia cuman pengen ketemu papanya Dia pengen papanya rukun sama mama barunya Eh Pokoknya kamu pake cara halus kamu supaya Fitri mau makan rotisi nanas itu ya Kamu kan udah diterima di keluarga utama Ya Jadi lebih gampang buat ngedekatin si Fitri Kayaknya kamu udah di blacklist miss Gak ada yang mau deket-dekat sama kamu Eh Fitri kok gak ikutan makan? Kayaknya aku lagi telepon-teleponan sama Varel Lia juga males makan mam Abis Fitri gak ada Varel juga gak ada Fitri kan pasti lebih kangen sama Varel Kalau mam dia tuh istrinya Tapi yaudahlah jangan sampe gak makan dong Ntar malah sakit loh Fitri kenapa? Sakit? Ya ampun kasian banget Bukannya dia lagi hamil Ya Allah Care-nya Faiz sama bener sama papi Tapi Varel kan juga care sama istri dan keluarganya Kamu anak papi mami juga korel Mungkin iya Hawanya miss kabarang kali yang gak bagus Fitri tuh males makan begitu liat kamu Kalau dia gak mau makan aku kasih roti aja deh Kebetulan tadi beli roti Ya Permisi Mulai saat ini Kalian harus berbaik-baik sama Faiz Berarti apaan tuh? Tersipis kaya? Ya Ya om Dari miska sama aku Mbak liat Nih ya Ada aja ya ulahnya si miska Untuk kegugurin kandungannya Fitri Asih lah Fitri Roti isi nanas Oh Oma aku aku gak tau kalo Roti nanas itu bisa gugurin kandungan Eh Faiz Kamu itu ya harus sadar Bahwa kamu itu sedang diperalat oleh miska Fit Fit aku aku minta maaf banget ya Aku gak tau sama sekali aku gak tau Carin Ini ya biar dimakan sama si miska Kalau kita ngomong Mi Nanti yang lain curiga Kenapa kita terlalu memperhatikan Faiz Tapi kalo kita gak ngomong Fi Faiz bisa diperlakukan semena-mena Diterima setengah hati Ya itu artinya harus ada alasan Faiz itu siapa Enggak Fi Papi gak usah ngomong kaya gitu Tapi Papi bicara aja sama mereka Kalo mereka itu harus memperlakukan Faiz Ya sebagai saudara sendiri Fi Ya memang harus begitu Mi Mami makin bersalah aja Fi Kalo seandainya Faiz diperlakukan gak adil Selama ini Faiz tidak mendapatkan haknya sebagai anak Dia juga Gak dapat kasih sayang dari kita kan Fi Sekarang Faiz Mas Udah di depan mata kita Masa Kita gak bisa melakukan Sesuatu buat dia Mereka Mereka ditanggap Mereka tidak pernah memperlakukan Fi Ini kan diadai kamu untuk menjelakain Fitri Saya tidak mengakibatnya sebab kamu Hah? Ini cek banget sama benar. Ini pedes banget! Pedes? Aku baru denger, roti nanas kok pedes. Bukannya rasanya agak asem-asem gitu ya? Makanya bagus banget buat penyebab keguguran. Kamu sengaja kan, Miss? Naro cabarau di situ. Terserah dong, ayo. Comro aja di dalemnya ada cabai kok. Untuk isinya bukan granat. Ayo abisin! Atau saya buangkan sebab kejahatan kamu ya? Lihat! Tak, Mak! Yaudah, ini, 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 ini. Nah, gitu. Rasanya simpel akan ciput. Makan tuh, abisin. Tanggung akibatnya. Ada apa sih, Vi? Kok kita dikumpulin lagi semua di sini? Kita kan mau berangkat ke kantor. Papi. Papi mau bicara sama kalian semua. Jangan-jangan mau ngomong soal si Faiz. Papi mau ngomong apa sih, Vi? Eh... Papi cuma mau kasih tau sama kalian semua. Mulai saat ini... Ehm... Kalian harus berbaik-baik sama... Faiz. Jangan menyakiti perasaan dia. Ya? Tolong jaga perasaan Faiz. Dan... Ehm... Kalian perlakukan dia... Seperti... Kalian memperlakukan saudara sendiri. Kok tiba-tiba Papi ngomong kayak gini, ya? Aneh. Emang Faiz ya, Pak? Kok tiba-tiba Papi sampai pesen kayak gini? Ada apa lagi sini? Mami dan Papi kok jadi perhatian banget sama Faiz? Ah... Mami serius banget. Faiz... Udah siap berangkat ke Semarang? Ya, Om. Doain ya, semoga lancar. Pasti. Om pasti doakan. Ehm... Satu hal, Om mau minta sama kamu. Faiz... Tolong... Kamu jangan merasa bahwa... Kita yang di sini setengah hati mendemak kamu. Jangan Faiz. Kami sini semua sayang sama kamu. Terima kasih, Om. Pagi, Om. Tantah. Pagi. Ehm... 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 Wa'alaikum salam. Ehm... Ehm... Miska total banget ya jadi menternya Faiz. Mudah-mudahan Faiz bisa cepat beradaptasi ya. Feelingku tetep kasih alaran. Kalau dia nggak beres di sini... Tapi apa ya? Mungkin... Miska beneran suka dan jatuh cinta sama Faiz. Mbak Maya Maaf Mbak Bukannya aku bermaksud untuk Merusin retro tapi Aku cuma bingung aja Kok Miska masih dikasih izin Untuk tugas keluar kota Pokoknya dia masih trauma sama kejadian Di Surabaya Malang waktu itu Tadinya juga saya mikir gitu Fit Tapi Miska sendiri yang nawarin diri Untuk ke Semarang Harusnya sih cuma Faiz sendiri Yah gimana Fit Maklumlah udah gak ada orang lagi Yang bisa saya suruh untuk tugas keluar kota Selain Miska Oh gitu ternyata Lagian kenapa sih Fit kok Kok tumben kamu nanya-nanya Soal kerjaan Miska di retro Gak apa-apa Mbak Cuman aku pengen tau aja Apa Miska itu bener-bener mau training keluar kota Atau ada tujuan lain disana Maksud kamu apa sih Fit Mbak Mahe bingung Saya sama sekali gak ngerti maksudnya apa Gini loh Mbak Tungben banget Miska tuh baik banget sama orang Biasanya kan dia baik Kalau ada tujuannya Kali ini kamu boleh tenang Fit Karena memang disana itu Mbak tugaskan dia untuk Sesuatu yang penting Kamu tenang aja Hebat banget ya Miska Ini bener-bener bukan sikapnya dia Sayangnya Aku gak punya alasan lagi Buat menjurigai kepergian Miska sama Fais ke Semarang Sekarang yang harus kita persiapkan ini mental Mami Mami betul-betul gak kuat mental untuk menghadapi semua Gila nih Aku gak tenang ya Ngeliat keakerapan si Miska sama Fais Kayaknya gue bakalan disingkirin nih Terus digantiin sama anak bawang itu lagi Gue yakin nih Mereka pasti punya rencana yang bahaya Soalnya gak mungkin banget kalau Miska itu Deket sama seseorang Kalau dia tuh gak dapetin keuntungan Untuk dia sendiri Tapi Apa yang bisa diambil Dari si Fais Kere itu Mas Kamu ngagetin aja sih Mai Kok dibolak-balik harusnya saya yang nanya Karena saya yang kaget Kamu kenapa sih Kok marah-marah sampe gebrak meja segala Marah sama siapa Aku Aku kesel aja Mai Sama klien Mai Soalnya dia nelfon-nelfon keinpon aku Terus Dia nanyain soal proyeknya Orang belum dikerjain Udah pengen buru-buru jadi aja Klien yang mana? Ya kamu belum tau Mai Soalnya Dia sendiri juga belum ngajuin Produk yang mana yang mau dikerjain Oh Proposalnya juga belum kita buat Iya Mai Ya udah lah Mas Yang sabar aja Kamu jangan sampe pernah lho Marah depan klien ya Iya Makanya aku marah-marahnya Sama meja Mai Kok marah-marah sama meja? Ya percuma lah Emang mejanya ngerti Yang ada tangan kamu yang sakit Mas Kamu kalo ada masalah Jangan dipendam Diskusiin lah sama saya Iya Mai Maaf Gak nyangka ya Miss Ternyata acting kita meyakinkan juga Aku pikir si Utama itu pintar banget Ternyata Bodoh Ed kamu harus ngeralat Bukan con Utama doang yang bodoh Tapi istrinya yang namanya Lia itu juga bego Iya Lebih tepatnya mereka sekeluarga itu pada bego Kamu liat aja nanti Is Setelah hasil DNA itu keluar Kamu pasti bisa mendapatkan kejutan lebih besar dari mereka Jadi gak sabar Miss Kira-kira apa yang mereka lakuin buat aku nanti ya Yang pasti kamu bisa ngedapetin lebih berlipat Dari yang kamu dapetin sekarang Warisan Pastilah Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam sayang Rel gimana kabar kamu di Bandung Alhamdulillah baik-baik aja Anak kita gimana kabarnya Baik Tapi nenang-nenang terus Kayaknya kangen sama ayahnya Dia pengen ngomong sama kamu Tolong sampein buat anak kita Ayahnya juga kangen sama dia Gimana sayang kerjaan kamu udah beres Alhamdulillah beres Sukses Mungkin nanti sore aku udah pulang Fit Sayang gimana kabar soal rumah Ya Ralph Aku lagi bingung sama Papi Tadi pagi kita dikumpulin semuanya Dan Papi memang mengomong Supaya kita jaga perasaannya Faiz Maksudnya Aku juga gak ngerti Rel Emangnya selama ini kita pernah nyakitin perasaannya dia Pernah bikin Faiz gak nyaman Atau Pernah bikin sakit hati Faiz Kan enggak kan Tapi kok Papi besen Supaya semua orang di rumah ini Jaga perasaannya dia Aku gak ngerti kenapa Aneh ya Kok Faiz kayaknya diistimewakan banget Gini deh Nanti Kalo udah nyampe rumah Aku coba ngomong sama Papi deh Iya sayang Yaudah kamu hati-hati disana Aku tunggu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekarang yang harus kita persiapkan ini mental Ya Justru Mental Mami itu yang gak bisa Tapi Mami betul-betul gak kuat mental Untuk menghadapi semua Sudah Liyak Kamu tuh jangan nangis lagi Nanti kalau Fitri lihat Dia akan jadi bingung Kenapa sih namaku disebut-sebut Tadi Pakai nyebut-nyewu persiapan mental segala Aduh Pusing kepala aku Fitri Kamu sudah lama ada disitu Nanya gak ya Fitri Kok ditanya kamu tuh jadi bengok sih Jangan-jangan Fitri sudah mendengar perbicaraan tadi Duh gawat Enggak aku lagi kepikiran Farel Aku senang Farel bentar lagi pulang Farel Farel pulang sore ini Fit Ya Allah Alhamdulillah Mami Mami kangen banget Fit sama dia Fit Mi Udah Jangan mulai lagi Ntar Fitri tanpa curiga lagi Alhamdulillah Semoga aja Fitri emang gak enge Kalau yang barusan diomongin tadi itu Tentang Farel Terus Farel mau dimasakin apa ya Fit ya Biasalah Mi Farel pasti gak minta apa-apa Kayak cuman butuh doa dan perhatian dari kita Farel memang anak yang baik Itu tidak bisa diragukan lagi Ya Allah sayang kamu kenapa Bel Abel kenapa Pak Di Di Abel Mohon maaf Bu Abel terjatuh ketika latihan pramuka tadi di sekolah Ayo Abel sayang Kenapa kalo kalo kayak gini Nayang sakit mana sayang Gak apa-apaku ma Abel udah dibawa ke puskesmas Alhamdulillah Kalau kamu gak kenapa-napanya sayang Gak apa-apaku ma Cuman aja tajet bikin Iya sayang Tapi mama masih trauma Atas kehilangannya deh Finsa Mama gak mau kehilangan lagi lah Pak Mestinya dia dijaga dong Pak Diawasin Nama juga kan anak-anak Mesti ekstra ketat ngawasin ya Pak Baba gak tau kan gimana rasanya kehilangan anak Pak Kami sudah berusaha Semaksimal mungkin Supanya aman Bu Tapi apa yang terjadi itu bukan kandah kami Bu Ya kami mohon maaf Bu atas nama guru Iya gak apa-apa Terima kasih juga Pak udah dianterin kesini Kay Kamu gak boleh kayak gitu Emang anak harus diawasin Harus dirawat Tapi Jangan-jangan karena kejadian ini Ntar kamu jadi parno lagi Kay Aku gak mau Di Kejadian udah Finsa keulang lagi Aku gak mau Iya aku ngerti Kita cuma manusia biasa Kay Kita serahin semua sama Allah Allah tahu yang terbaik buat umatnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mami sama Omel kenapa sih? Ya gak apa-apa lah Rel Kamu-kamu ke Bandungnya lama banget sih Jadi kita semua kangen sama kamu Rel Kok lama? Aku gak nyampe seminggu di Bandungnya Dibilang lama Oma juga kangen sekali sama cucu yang satu ini Aduh istri aku belum kebagian cita pelukan nih Gak apa-apa sayang Tenang aja Makanya ya Kalau punya anak itu Harus hati-hati banget Supaya jangan kenapa-napa Dan jangan sampai ketukar juga Aduh Fitri dibilang gak usah repot-repot Malah bikin makanan sebanyak ini Rel Kamu jangan nyalain Fitri Ini semua kan Ide Mami sama Oma Ya Fitri tuh gak tahu apa-apa Dia cuma bantuin doang kok Udah biar dia aja Rel Mama kamu kan cuma mau nunjukin Bapak dia itu tetap sayang dan perhatian Sama kamu Walaupun kamu sudah punya istri Ya Rel Kamu ngucapin makasih dong Iya iya Nih Mama makasih ya Sekarang makan yuk Aku udah lapar nih Rel Kamu beberapa hari di Bandung Kok kurus ya Rel Ah Perasan sama Mami aja kali Bener Rel Muka kamu tuh tirus Pasti kamu makannya gak teratur ya disana Jadi kamu jadi kayak gini kan Kapan dateng kamu dah Baru aja nyam baby Tapi habis tidur siang ya Iya Sebentar lagi suasana romantis ini Mungkin gak lagi bisa ditemui Kalau benar Faiz adalah cucuku Aku janji Aku akan tetap mencintai Faral Aku tidak akan mengurangi cintaku pada Faral Sedikitpun Kok pada jadi diem gini sih Mi Om Api Iya kenapa sih Kan kalau lagi makan Gak boleh ngol Rel Ah Pak Api bisa aja Malah kalau di meja makan Itu tempat keluarga bisa cerita Sayang kamu kenapa Perut kamu kenapa sayang Gak apa-apa Manti tadi ya Agak sakit aja Rel Yaudah abis ini aku anterin ke dokter ya Iya sayang Makan Alhamdulillah ya di Abel gak kenapa nantau Iya ke Kamu sih belum apa-apa udah panik duluan Abelnya juga jadi takut kan Dan mungkin bisa ngambat kesembuhannya Abel Iya di Mungkin emang harusnya kita gak usah nambah anak dulu kali ya di Harusnya kita lebih merhatiin Abel Bukannya malah sibuk sama keinginan pribadi Loh emangnya kenapa kalau kita nambah anak ya Kita serain aja semua sama Allah Kalau kita dikasih Jadi Alhamdulillah Kalau gak juga ya kita ikhtiar terus Kita berusaha terus ya Makasih atas pengertiannya sayang Iya Abel sayang Mama janji Mama akan lebih merhatiin Abel Mama akan menjaga dan menawasin Abel Ya Yaudah yuk Yuk Terus gimana Alhamdulillah udah gak apa-apa sih Fit Cuma luka kecil aja Iya gak apa-apa Rel Abis bandol sih nikahnya lari-lari terus Tapi gak apa-apa sih Udah diobatin tadi Ya tapi Luka sekecil apapun gak boleh diremehin Iya Kamu sendiri Fit Lagi mau cek kandungan ya Iya Kay Doainnya Mudah-mudahan Kandungan aku baik-baik aja dan sehat Amin Pastinya kita selalu doain ya Bu Fitri silahkan masuk Oke itu nama Fitri udah dipanggil Abel Cepet sembuh sayang ya Makasih om Di Dari sayang yuk Ayo Untuk sementara ini Kandungan Bu Fitri baik-baik saja kok Alhamdulillah Tapi Bu Fitri gak boleh sampai stres ya Apalagi sampai kebentur Dan jatuh Karena mengingat kandungan Bu Fitri saat ini Masih sangat lemah Dan masih riskan Jadi tolong ya Bu Jaga kandungan Ibu Dengan sangat hati-hati Dan ingat Dan ingat loh Bu Kecapian sedikit saja juga gak boleh ya Ya dong kami akan menjaganya dengan baik dong Ya dong kamu tenang aja ya sayang Aku juga akan hati-hati ngejaga anak ini Ya kasih sayang ya Gimana sih Abel itu kok bisa kecelakaan Pas lagi kegiatan sekolah Trenor amat sih itu Sekolahnya Eh itu gurunya tuh harus bertanggung jawab Ya tapi Alhamdulillah Abel gak kenapa-napa om Makanya ya Kalau punya anak itu Harus hati-hati banget Supaya jangan kenapa-napa Dan jangan sampai ketukar juga Itu aku waktu itu pernah baca koran Disitu ditulis Kalau bayi Ada yang ketukar di rumah sakit Kasian kan Makanya Fit Nanti kalau kamu melahirkan Aku akan jagain kamu di kamar bersalin Aku akan teliti dengan baik-baik Aku akan mengenali Tanda lahirnya dengan baik Supaya bayi kita gak ketukar sama yang lain Bukannya kamu paling takut sama darah Ingat gak Waktu kita pacaran dulu Kaki aku pernah kena beling Terus dioperasi kecil Aku juga gak kenapa-napa Malah kamu yang pingsan Ya itu kan dulu sayang Sekarang untuk anak yang udah lama ditunggu-tunggu Pasti aku kuat Itu syarat keterangan apa dari rumah sakit Wi? Bukan Ini hasil check up Tadi katanya bukan hasil check up Tapi Tadi Fitri bilang sama aku Katanya Papi bilang sama Semua orang di rumah ini Untuk menjaga perasannya Faiz Dan yang sampai melukai perasan dia Emangnya kenal Papi? Ada apa? Enggak 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 apa-apa Ya tapi kenapa Papi pesen kayak gitu? Emang ada sesuatu dari pesen itu, Bi? Eh Enggak, 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 Kona Papi cuma ingin Kalian semua yang tinggal di rumah ini Satu sama lain, Rukun Ya tapi kita kan emang udah memperlakukan Faiz dengan baik Emangnya Ada yang melukai perasaan Faiz Enggak ada Enggak ada Papi Papi cuma Kamu Kamu tahu kan, Rel Dia itu Yatin piatu Dan Papi suka sedih kalau lihat dia Murung sendirian Papi 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 Cuma mau menganggap dia Anggota keluarga kita Papi Papi Mau menganggap dia sebagai Anak Papi sendiri Enggak apa-apa kan, Rel? Ya enggak apa-apa, Labi Malah kita mendapat pahal besar, Bi Kalau menolong anak yatim, Biatu Ya tapi maksud aku Eh Papi enggak apa-apa kan Ya maksudnya Enggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan Dengan Faiz kan Eh Enggak ada Enggak ada, Kona Enggak ada Eh Papi Istirahatnya Bik capek deh Siang, Bu Dengan Pak Utama ada Dari mana ya? Dari Rumah Sakit Bakti, Bu Oh, Maaf Pak Utamanya lagi kurang sehat Ada perlu apa? Sebenarnya Bapak ada di Rumah Sakit ya? Bi Papi katanya lagi kurang anak badan Kiri Naku masih tidur Enggak, Enggak Tapi sehat-sehat kok Enggak apa-apa Terima kasih ya Pak Terima kasih Pak Misi Pak, Misi Ibu Ya Gitu, Papi Di Rumah Sakit, Rel Enggak Bukan, bukan apa-apa kok Papi sakit Itu hasil check-up ya, Bi Enggak, Enggak Bukan, bukan Papi sehat-sehat aja kok Bi, Papi gak boleh bohong sama aku, Bi Aku ini anak Papi Aku sayang sama Papi Dan aku harus tahu kondisi Papi, Bi Bi Papi sakit ya, Bi Itu serap terangkan apa Dari Rumah Sakit, Bi Bukan, ini hasil check-up Tadi katanya bukan hasil check-up, Papi Eh, iya Iya Papi salah ngomong Papi cuma Cuma gak mau kalian berdua sedih Nanti kalian kepikiran Papi gak apa-apa kok Papi sehat-sehat aja Aku boleh lihat hasilnya, Enggak, Bi Jangan, jangan, jangan Maksud Papi Enggak usah Papi Papi, bayi pikir aja kok Gak apa-apa Udah, Papi mau ke kamar Kamu juga mau kantorkan ya Papi makin hari makin aneh, Daryl Bukan cuma Papi Mami sama Oma juga, Fit Bi Mami takut, Bi Bismillah, Liya Semua itu sudah diatur sama Allah Saya 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 gak berani, saya 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 gak siap Gini aja Kalau kita semua sama-sama belum siap Mendingan itu surat biarkan aja disitu Dimana mental kita sudah siap untuk membukanya baru Bismillah Bismillah Sub indo by broth3rmax Atas nama cinta Lumayan seru ya Iya, enak banget kita di Semarang bisa wisata kuliner Iya, kebetulan pas lagi di beda Bapak doa nasakan Jawa sama Chinese Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana keluar kotanya, kok kayaknya tambah akrab ya Iya, iyalah Tante Aku kan dua hari sama-sama Faiz terus Dari mulai meeting, ketemu klien Terus sampai jalan-jalan Iya gak, Is? Iya, Tante Ya udah, kalian tuh pasti capek Sekarang istirahat Terus mandi Nanti kita makan bareng ya Biar Tante sama Bibi nyiapin Makasih Over juga ya, si Miska Dia belum tahu aja tuh Faiz tuh ya Siapa sebenarnya si belkok itu Kalau tahu, dia lari ketakutan Kasian juga ya, Oma, si Faiz Halo Waalaikumsalam Pingkan, ada apa? Apa? Dari sakit keras? Masya Allah Terus gimana? Iya, iya, iya Iya, Mama segera ke Bandung Iya, iya, iya Aduh Gimana ya? Mau gak mau harus ke Bandung Tapi, ninggalin Fitri sendirian Ngadepin si Miska Aduh Mana bisa Mana dia lagi hamil lagi Oma Oma gak perlu menguatirkan aku Aku disini gak total sendirian kok Ada Varel Ada Mami Papi Mbak Maya Sama Mas Bram Tapi kan mereka gak tahu Sepak terjang si Miska Yang misterius itu Aku benar Aku gak apa-apa Lagian Oma kan gak boleh Terus-terusan Cuman merhatiin keluarga disini Oma kan punya anak yang lain Tante Pingkan Sekarang Tante Pingkan lagi butuhin Oma banget Kasian kan kalau Oma gak kesana Emangnya Om Dhani sakit apa sih? Liver fit Astagfirullah Siam Oma harus cepat-cepat kesana Kasian Tante Pingkan ngadepin ini semua sendirian Kamu yakin bisa ngadepin si Miska sendirian? Iya, Oma Oma doain aja Kan doa itu kekuatannya lebih besar Daripada kekuatan fisik Bener juga kamu, Fit Tapi kamu harus hati-hati ya Di rumah ini Oma mau beres-beres dulu ya Sekalian Sama mau bilang Sama mertua kamu Iya, Oma Kamu udah siap? Mami Jangan nangis Mami harus tugar Ini terlalu berat buat Mami Apalagi kalau Hasil itu menyatakan Baiz itu adalah anakku Ya, Tama Mama sebentar lagi mau ke Banu Mau jenguk Dhani Tapi Mama itu belum tenang Kalau belum tahu hasilnya DNA Gimana? Apa enggak baiknya dibuka sekarang? Lia belum siap nih Sampai kapan, Lia? Ini memang menakutkan Tapi kalau ditunda terus Akan bikin kamu stres Iya, Mama Bukan aja deh, B Bukan aja deh, B Bukan aja deh, B Bukan aja deh, B Bersi Nou Hai Biasem Bagaimana, Tama? Yahtu! Ay, Salaquita. Bagaimana, Tama? Bagaimana, Tama? Tama, Tama? Tama, Tama? Selanjutnya. Ini orang yang banyak omong ya? Maksud lo? Saya sama Miska sudah menikah. Dia istri saya. Ku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Ku relakan jalan ku berada. Asal langka, Akhirnya dengan ku. Ku bersumpah atas nama cinta. Ku bersumpah atas nama cinta. Ku Bersambung Ku Bersambung